Apa yang sudah kalian lakukan disini? Kamu tidak tahu. Bener-bener. Jangan lakukan. Masih di Purwakarta. Kali ini, Bayu mengajak tim ekspedisi merah berpetualang untuk mencari keberadaan dari sosok Mbah Jambrong yang bersarang di atas gunung yang memiliki ketinggian 983 meter di atas permukaan laut. Bayu masih jauh, Bayu. Bayu masih jauh, Bayu. Benar ini nggak sih tempatnya? Oke, benar. Lokasnya disini, kita bakalan naik ke atas sana. Wah, serius lu? Serius. Apa nggak ada tempat lain? Eh, Seri. Udah deh, Seri. Bayu pasti punya alasan sendiri, makanya dia ngajak kita ke sini. Ya kan? Emang ada cerita apa sih Bayu di sini? Nah, kita bakalan mengungkap penampakan Mbah Jambrong. Ngapain nyari Mbah-Mbah? Biasanya kita nyari mitos. Lu, denger lu. Lu jangan konyol dong, dengerin lu. Gue udah riset bahwasannya kalau Mbah Jambrong itu sering ganggu masyarakat di sini. Tapi dia manusia atau makhluk halus itu apa? Ah, manusia tentunya. Itu yang bakal kita cari. Terus gimana cara kita naik ke atas? Nah, tenang aja. Gue udah persiapin semuanya. Kita bakalan ngubungin temen gue dan dia bakalan bantu kita. Dia temen salam tapi. Iya, pastinya. Namanya siapa? Suwep. Oke. Masa lama-lama deh. Yuk. Ayo. Akhirnya timpun pasrah kepada rencana bayu dan melanjutkan perjalanan. Berharap kali ini bertemu dengan sosok Mbah Jambrong. Kayak segeris. Apa? Kamu lagi? Gue kayak denger kayak ada orang yang jalani semak-semak ya. Nah, itu gak mungkin warga di sini kalau lagi bertompok. Eh, ini suara semak-semak. Di situ deh kayaknya tuh. Ah, train, train, eh! Eh, kan kebiasaan. Tuh kan Sri, kebiasaan banget sih lo. Jalan tuh bareng-bareng Sri. Emangat gue masih. Oke, oke, udah, udah, udah. Aku lo gak apa-apa kan Sri? Gak apa-apa. Gak apa-apa tapi. Gak apa-apa tapi. Ini kita yang mana lagi? Jalan nih. Nah, kita bakalan arah sana. Ada ya? Tiba-tiba saat memasuki jalan tanjangan dan berbatu. Tim dikagetkan oleh suara lonceng. Eh, kalian denger suara lonceng gak? Iya tuh. Aneh gak sih? Sangat deh kayaknya. Hah? Udah, udah. Kita jalan terus tuh. Jalan aja deh. Itu udah biasa juga. Cari, 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 cari. Dari sebelah sana. Ayo, ah! Ayo! 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 Sampai! Ayo! 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 Ada apa? Siapa kalian? Gini, bah. Awalnya kita mau naik ke atas, tapi kita denger suara lonceng. Kalian tidak boleh pergi ke atas. Duh. Tapi, bah. Kita mau nyari bajang, bro. Shhh. Kalian tidak boleh sebut nama itu. Lagian jumlah kalian sangat ganjil. Ganjil. JAS? JAS gimana? Ya ampun, JAS sih. Mana tuh? Siapa? Di belakang. JAS? Ya ampun, JAS sih. Gara-gara lu ngejar bunyi lonceng, JAS hilang, kan? Oke, oke. Udah-udah. Sekarang kita cari JAS sih, ya. Taisi, Bayu, dan Serigala pun bingung karena kehilangan JAS sih. Mereka pikir JAS sih ikut lari bersama mereka, mengejar asal suara lonceng. Quali ayo naik sebelumnya itu ke hari nueffen bahwa T healthier. Bagaimanapun. Beh, pepercinta bayang, tempat bayang. Tentang yang pensuh juga. Eh, bukan apa? Gue perasaan gue lagi kan? Iya sih yang gini, ngaco lu. Yuk, kiri. Gue belakang deh. Jangan-jangan. Baru aja mulai pencarian. Dia sudah ngilang aja. Dia bilang sih, dia kayak ngeliat sosok hitam gede. Tapi gak tau, itu bener atau enggak. Perjalanan kembali dilanjutkan. Tetapi, Tim merasa ada sesuatu yang aneh terjadi terhadap Jassi. Jass, Jass, mendingan lu di depan deh. Ntar lu bongong lagi, nanti lu tinggalan lagi. Jass. Ini di bagian sana kali ya. C'mon. Eh, Jass. Eh, lu berasa ngasih apa sih? Hah? Ngomong disini? Enggak, lu capek. Enggak kok. Ayo, jalan. Enggak, kalau lu capek, lu tinggal di bawah aja. Karena lu aneh. Udah, ayo jalan aja, tenang aja. Nanti gue yang jagain kalian, oke? Baik, ini kita arah nak kemana lagi. Oh, lurus sih. Ya, teman-teman, teman-teman. Gue ngubungin teman gue dulu. Ternyata. Ternyata. Shit. Tidak ada sinyal, Mak. Asyaf. Yah, lu, bay. Gimana sih? Lu yang ngasih tempat juga? Wah, kacau. Sudah, jangan berantem. Kita lalu disini aja. Nanti kita lurus, baru kita ketemu temannya balik. Jelas, jelas. Tim pun berusaha untuk menghiraukan sikap anegjasi dan melanjutkan perjalanan kembali. Asri! Biarin ada yang lewat dulu. Nancok nih dia. Apa sih? Dari jalan. Mumpung belum ada yang mau turun. Baru beberapa langkah, jasih pun kembali membuat bertanya-tanya. Jas, lu kenapa? Lu mau nari? Jangan ngomong sembarangan kamu. Jangan ngomong lu sama sikap lu aneh atau aneh? Ini apa sih? Udah-udah, baik-baik. Mending lu di depan, kan mengetahuan-anahnya. Oke? Oke. Jas, apaan sih? Eh, lu kenapa sih, Pak? Enggak. Diam. Iya, gue tau bukan begitu. Yang tau lokasi ini kan gue, bukan dia. Kalau mau nyasar, dia mau tau yang jawab. Enggak kan? Udah deh, gini. Lu kalau mau duluan, duluan deh. Cuma, kalau ada apa-apa sama lu, jangan nyusain kita. Saya sempat kesel sama si jasih. Yang tau jalan itu kan saya. Dia so-so nunjukin jalan lagi ke kita. Itu kita juga heran. Tiba-tiba si jasih jadi orang paling tau daerah sini. Saking keselnya, saya ngomong aja sama dia. Kalau memang mau jalan duluan, gak apa-apa. Tapi ingat, kalau ada apa-apa, jangan sampai nyusain kita. Lu nyium bau gak sih? Iya, iya. Gue nyium juga. Bawaan. Nengar lagi bawa, ya. Tiba-tiba ada daging sih, ini ya. Banget-banget lagi. Nah, ini juga nih. Ya ampun, jijik banget. Sumpah tuh. Asapiru lo! Asapiru lo! Baru bagetin lagi nyata. Hei. Ngapain kamu ngambil daging-daging itu? Nah, bapak siapa? Kamu gak perlu tahu siapa saya ini. Sana turun. Wee, bapak biasanya dong, pak. Kita gak ganggu bapak kok. Kita gak nyari masalah sama bapak. Emang saya tidak terganggu. Tapi... Pergi, pergi. Pergi kamu. Kamu yang jangan macam-macam. Karena kamu akan celaka disini. Kamu yang jangan ngomong sembarangan. Sana pergi! Halo, bro. Kenapa? Wee, em. Ini, gue diusir sama dia. Tuntun, pak. Jadi teman-teman saya gak apa-apa. Tapi kalian akan celaka. Apa yang sudah kalian lakukan disini, kamu tidak tahu. Kenapa? Tahu. Tahu. Ya, gak tahu. Kenapa dia? Wee, gimana? Mana jalan-jalan? Pasal itu. Oke, siap. Ketika di tengah perjalanan, kembali lagi, serigala melihat kumpalan asam di pepohonan. Bentar deh. Itu asap ya? Serig. Serig, 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 serig. Eh, udah, serig. Serig. Serig! Aduh. Masa-masa. Oh, serig! Aduh. Aduh. Belum kapok juga ya? Serig. Kenapa sih? Bisa gak ada universitas? Satu, kena lagi ada dasar. Gue aneh aja, dasar. Ini koknya lo udah biarin aja? Belum puas, biar. Kenapa? Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok. Ayo, kita lanjut lagi. Langsung deng aja kita. Yaudah, yuk. Yaudah. Nah, ini kita udah sampai tebing. Tapi kalau mau naik, harus pakai ini dulu. Keluatan. Oh, gitu. Oke. Nih, emang kita naik sampai berapa meter? Baik-baik. 200 meter. Iya, nih. Wah, 200 meter doang. Eh, masuk ke inilah gue. Seri. Lu bisa gak sini, waktunya? Saya kangen yang lebih tahunnya pakai. Udah, aman gue. Ini doang. Eh, lu jangan konyol. Kalau ada apa-apa sama lu, kita bakal disusahin sama lu. Pakai. Baik, kamu pakai alatnya sekarang. Impet. Walau masih berasa kesal, Seri pun akhirnya mau memakai alat-alat pengaman. Namun, tiba-tiba... Tidak tahu nih, di atas juga kayak gini. Hah? Dia keras, kan? Kayaknya sih begitu, makanya saya bawa turun. Sudah. Lebih baik kamu bawa turun saja dia. Nanti dikasih minit. Jas, sekarang lu kayak kuncin. Setelah menyaksikan secara langsung kejadian yang menimpa pemuda sebelumnya, Teizi, Jasi, Bayu, dan Serigala. Merasa tujuan mereka semakin dekat dengan sarang bah jambrong. Ya udah, mending kita naik sekarang. Ini keburu malam, ya. Setiap, ngain kamera. Ya, nanti gue siapin. Tim pun semakin tertantang menuju ke atas gunung. Setiaap, ngain Kita lagi usaha nih buat naikin tebing tinggi banget Doain kita aman-aman aja Kita milah balan kayak gini Demi mencari mbak Canda Yuk Lagi-lagi kesomporan Sri itu Berakibat untuk diri dia sendiri Bayangin aja Pas kita lagi naik tebing Pas ketinggian berapa gitu Dia tiba-tiba kepleset Jangan sompral Sri Ya ampun Kenapa lu Jas? Sri Ayo lanjut Kenapa nyagi dia Sri? Gak tau Aduh Guys Cuman hati-hati banget ya Ya ampun Gas Tungguin kita kali Takian setinggi 200 meter ini Tidak Tidak berjalan mulus Terbukti Angin kencang Dan juga kelemahan fisik Akibat kejadian-kejadian sebelumnya Yang menimpa tim Yang menimpa tim Terasa semakin sulit Kita udah ada di ketinggian 100 meter Ini krimis Ini krimis Mereka banget Tungguin kita Ya Keanehan Dan kesialan Yang menimpa tim Ekspedisi merah Tidak berhenti Seketika hujan lembar Serta badai angin pun datang Seakan-akan Menyambut kedatangan tim ekspedisi merah Di Sarang Bah Jambrok Oh Kayaknya kita gak Sementara Karena keadaan kurang kondusif Karena kalau kita stay dulu Sampai cuaca kurang kondusif Pemirsa Karena kayaknya mau ada badai Jadi kita gak bisa lanjutin dulu Jadi kita bakal lanjutin setelah Badainya reda Ayo jalan Ayo jalan Ayo jalan Ayo jalan Serah nih Ayo kan Soalnya mana Jalan kali Tadi gue datang Untuk sempet panas ya Kering bayu kita Terima kasih Baik Juaca udah mulai bagus nih Kalau mau lanjutin berjalanin udah boleh Oh gitu Terus kita ini gimana Ayo kita buka dulu Buka aja Sampai jumpa Tadi emang seru banget sih ya Coba lu gak pake ini Gimana sini Iya Kenapa nih jangan gitu Buat selamatan lu juga Sri Jasi mana Buat apa-apa Jasi mana Nah ini belakang gue Untuk kedua kalinya Tim kehilangan Jasi Kali ini Tim semakin panik Jasi 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 Hei Hei Jasi 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 Tolong ambilin air lu Jasi Jasi Bangun Ngapain lu tidur-tidur Air lu Mana Itu Oh ada Jasi Jasi Hei Jasi 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 lu kenapa sih Jasi Ngapain lu Ma Hei Hei Lo kenapa sih Dengung Hei 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 Kenapa Gue juga gak tau Gue dimana ya Gue dimana ya Kayaknya bener Dede kerasukan Dari tadi tuh Serius Lo kenapa sih Jasa Betul gak sih Lu aneh banget Dari awal Coba Lu ceritain sama kita Terakhir yang lu inget Itu apa Jangan-jangan Dia kerasukan Bajambrong lagi Coba coba Ceritain Apa Tadi tuh Gue ceritakan sama kalian Kalau gue liat bayangan gede hitam tuh terbang Seinget gue Gue denger soal lonceng Kita pas naik Oh iya iya pas Pas yang disitu Pas yang disitu Terus Pas gue jalan Tiba-tiba ada Perempuan cantik Datang ke gue Ya udah gue udah gak tau Apa-apa lagi Aku adalah Sosok putih kembar Waktu dulu Di desa Jihungi Ada dua orang putri Yang memakai busana balutan kain Dan juga selendang Berwarna merah dan hitam Pada saat mereka Sedang bercanda Satu sama lain Sambil memunguti bunga-bunga di hutan Mereka seperti mendengar Suara geraman Dari berbagai arah Mereka berdua pun Segera melarikan diri Sayangnya Mereka panik Lalu terpojok di sebuah batu yang besar Tak lama kemudian Mereka merasa Seperti ada sosok yang menghampiri Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba Kedua putri tersebut Hilang Yang tertinggal Hanyalah Dua selendang Setelah itu Kedua putri ini Seperti menjadi penolong Ketika ada orang yang digantung Atau disesatkan Atau disesatkan Oleh sosok Bah Jambrong Jadi Sosok Bah Jambrong itu agak bahaya Yaudah Cepet deh Kita cari sosok si Bah Jambrong Jelas jelas Tapi lu Gak apa-apa kan Yaudah Gue udah gak apa-apa kok Yaudah Kita langsung jalan aja yuk Kita kukasin cerita Bah Jambrong dulu Baik Saya tunggu disini aja ya Kalian hati-hati Karena sosok yang kalian cari itu Sosok yang bisa Membuat kalian kehilangan nyawa Yaudah yuk Sip Cepet Lihat 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 Itu dengar suara gak Suara ketawa Iya 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 dimana ya Ayo buru Udah di cari yuk Ayo Ayo buru Keburu hilang nih Tadi denger suaranya disini Gini deh Gimana Oke oke Sio 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 Saya nyiwang ya Ya bener Tapi jelas banget kan suaranya kan Jelas banget Jelas banget Sio 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 Udah baku Sio Udah orang Udah orang lagi tipe Udah orang Udah orang Udah orang Sambarin Mana Sambarin Sambarin Tunggu Coba sambarin 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 Dimana baku Sangat, sangat, sangat. Ikuti, ikuti, ikuti. Kemudian. Kemudian ini dia. Wah, saya loju. Apa, Bay? Dia kabur. Kamu di mana? Udah berusaha itu, Kayak. Udah berusaha, Ubar, Ubar. Mana, Bay? Hah? Ubar, Bay, lu kan pegang termanya. Oke, oke, oke. Temp-tep. Ush. Ada nggak? Nggak ada. Sampai banget lagi, eh. Guys, kayaknya kita harus istirahat sebentar lagi. Ya? Ya. Coba lalu, Bay, sama Jassy, cek dah termanya. Sampai tahu ada. Sampai tahu ada. Tadam, lastrik. Gimana ya? Tes? Desi? Hah? Eh? Kenapa lo? Hah? Tes? Wih. Nggak nyesek dia. Eh, bagi-bagi air. Bagi air, bagi air. Tunggu, 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 Tunggu. Sudah buka. Tunggu, Tunggu. Tes? Wih. Eh, Desi? Eh, ngapasih? Ada yang nimpah gue, Asherus. Nggak bisa gerak, nggak bisa nafas gue. Bincanda aja lo. Nggak mungkin bincanda lah, Sri. Ambil. Duduk, 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 duduk deh. Duduk, duduk. Eh, ada asap tuh di sana. Ayo beri, yuk. Wih, wih, wih. Oh, cek, cek. Oh, cek. Wih, buruan, buruan, buruan. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Awas, Jas. Iya, iya. Lihat tuh, ada yang terbang. Mana? Gimana? Itu bayang hitam, lo nggak lihat? Lihat, kejauh, kejauh. Masuk, kejauh. Eh, belum, belum, belum. Aduh, musuh. Eh, ayo, puluan. Ayo, ayo. Brutes, pulang. Mana, Sri? Tadi gue ngeliat bayang hitamnya kesini. Semarang lagi ya. Kok nggak ada? Eh, guys, kok kita ketemu bagian lagi? Ya, kan? Lagi? Emang tadi kita ketemu daging? Iya, tadi pas bukrasukan. Kok udah nggak beres nih? Ini nggak bener nih. Ah, eh, lah. Ah, eh, lah. Eh, Sri. Apa, Sri? Apa, Sri? Ini jangan. 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 Ini lo kenapa lagi, Sri? Eh, jangan main-main, lo. Jangan bercanda, lo. Jangan bercanda, lo. Jangan main-main, lo. Woi. Tolong. Hei. Lu jangan main-main. Tolong. Wah, 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 wah. Selesai. Wah. Wah, cuman cuman. Ya, berubah. Heskep. Heskep, minta tolong. Heskep. Bawa ke main Heskep, ya? Ya. Baik, kita bawa. Tim pun akhirnya memutuskan Untuk membawa serigala ke bawah Tidak! 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 Bawa aja, bawa-bawa, baya-baya. Terik, terik. Terik, terik. Em, gimana sih base camnya? Masih jauh. Ini udah, di depan kita. Hahaha, eh, eh. Terus, ya. Ada apa ini? Eh, ini dia tadi pindah di atas, terus tiba-tiba udah ngamuk-ngamuk kayak gini. Oh, ini yang keserupan? Ya, Bapak tolong temennya, sadari, Pak. Hahaha. Ayo, bawa ke sana. Odin, tolong bantu. Tidak, Tidak, Tidak. Emang kalian di atas, ngapain bisa kayak gini? Ini salah temen kita juga sih, Pak. Tapi dia berperilaku tidak sopan di salah satu pohon di atas, Pak. Mungkin tidak sopan? Nah, jadi begini, Pak. Tadi kita ketemu potongan daging. Habis itu dia ternyat hilang potongan. Apa? Kalian tahu itu apa? Itu makanan penunggu di sana. Maksudnya apa, Pak ya? Itu tanda kehadiran Bah Jamrong. Dia adalah sosok... Juba Hitam, Penghuni Gunung Parang. Awalnya, di desa Cihuni, ada seorang bapak yang datang ke tempat ini. Ini berniat untuk mencari ilmu hitam. Bapak tersebut pun datang ke Gunung Parang. Dan menjalankan ritual. Anehnya, ritual yang dijalankan menggunakan sesaji daging mentah. Saat ia sedang tersungkur ke tanah, tiba-tiba ada jubah hitam yang dikuni. Bapak tersebut. Begitulah cerita, Bang Jamrong. Seri, seri. Sudah, ada seri. Seri. Mbak, Mbak, ini gimana, Mbak? Ya, saya akan menetralkan teman kamu dengan mata air di belakang pegunungan ini. Mata air? Pemirsa, kita nggak tahu nih apa yang terjadi sama seri. Tapi yang pasti, kata Kunchen kita harus menetralkan tubuh seri di mata air. ya? mathematician-an setups Udin, bawa orang itu ke sini. Bang, bang, kamera memang ada sesuatu nggak di sini? Ya, nggak ada. Ya, nggak ada. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Udin! sekarang temen kamu udah baik-baik saja dan bawa temen kalian pergi dari sini oh iya perjalanan tim ekspedisi merah akhirnya berhenti sampai di sana namun keberadaan sosok mbah jambrong sudah dibuktikan dengan adanya serigala yang menjadi mediator